PT. Al-Baitur yang bergerak di bidang travel umroh kembali bisa memberangkatkan para jamaah sebanyak 40 jamaah umroh ke Bukatan Sintang. Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang berdiri sejak beberapa tahun yang lalu dan berkantor pusat di Jakarta ini telah membuka cabang di Sintang dikelola oleh Haji Asriwani. 40 jamaah umroh ini diberangkatkan pada hari Minggu, 18 Desember 2022 malam, dengan berkumpul terlebih dahulu di Masjid Darul Faizin Kompleks Stadion Baning Sintang. Pimpinan Al-Baitur Sintang, Haji Asriwani mengatakan pada hari ini Al-Baitur kembali memberangkatkan sebanyak 40 jamaah umroh di mana para jamaah ini berasal dari Sarawai, ada dari Kalteng, satu keluarga sebanyak 4 orang. Dari sepauk dan kebanyakan berasal dari kota Sintang. Pada malam hari ini kami dari Al-Baitur ke Bupatan Sintang akan berangkat umroh bersama 40 jamaah. Ada yang dari Sarawai, ada dari Kalteng, ada dari Jamaah kita, ada dari Kalteng, ada satu keluarga 4 orang, ada dari Sepauk dan Sintang lebih banyak ya. Sriwani menambahkan umroh ini akan dilaksanakan selama 19 hari pulang pergi. Nanti di Mekah dan Madinah jamaah akan menginap di Hotel Bintang 5. Selanjutnya Sriwani juga mengajak masyarakat Kabupatan Sintang yang belum menjadi tamu Allah mudah-mudahan bisa berangkat bersama Al-Baitur. Dan khusus untuk paket Ramadan Al-Baitur juga akan memberangkatkan jamaah. Kami akan umroh selama 11 hari PP. Insya Allah kami di Mekah dan Madinah dapat fasilitas di Hotel Bintang 5. Tidak jauh dari Masjidil Haram. Kami juga dari Al-Baitur ke Bupatan Sintang mengajak Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini belum menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh bersama kami, Al-Bait, Kabupatan Sintang. Kami insya Allah akan berangkat lagi pada bulan Maret akan menyambut Ramadan di Mekah maupun Madinah. Sudah banyak juga yang mendaptar kepada kami untuk program Ramadan bersama Al-Baitur. PT Al-Baitur ini merupakan salah satu travel dan tour yang sudah terpercaya aman dan bertanggung jawab. Karena di zaman seperti sekarang ini, jamaah harus lebih selektif agar tidak memilih travel yang tidak bertanggung jawab sehingga jamaah tidak dirugikan. Apalagi sampai nyaran kejadian jamaah tidak diberangkatkan.